Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Presiden Iran Hassan Rouhani pada Rabu 25 November mendesak pemerintahan baru Amerika Serikat untuk mengutuk dan memberi kompensasi atas kebijakan terhadap Iran yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Pernyataan tersebut diungkapkan Rouhani saat melakukan rapat kabinet di Teheran. Semoga secara depender trал trum atas kebijakan dengan j jadid cekstellung dariari kebijakanan yang bertepad hop, dia mengubasi membuat kerana kemenangan presiden terpilih Joe Biden telah meningkatkan kemungkinan bahwa Amerika Serikat dapat bergabung kembali dengan kesepakatan yang dicapai Iran dengan kekuatan dunia pada 2015 dimana sanksi dicabut sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran dan Amerika Indonesia bisa mengamasi dan klubberανat bahwa Amerika dan kembali dengan menulis D Mei 2021 dan Amerika dalam kemorgan tahun 20 jika 2021 dan Amerika kembali dengan kemorgan 20 jika 2017 dan Amerika bergabung dengan kemoran 20 jika 2017 Trump membatalkan kesepakatan pada 2018 dan Tahiran menanggapi dengan mengurangi kepatuhannya. Terima kasih telah menonton! Staff Biden mengatakan mantan wakil presiden itu bertujuan untuk memulihkan kesepakatan asalkan Iran kembali mematuhinya. Tetapi para diplomat dan analis juga mengatakan ini tidak mungkin terjadi dalam sekejap karena kedua pihak menginginkan komitmen tambahan. Dari Tahiran Iran, kontributor Nusantara TV melaporkan.